Informasi berikutnya kita akan ajakannya untuk berkunjung ke kota Solo, Jawa Tengah. Kota yang satu ini dikenal memiliki banyak peninggalan bersejarah. Salah satunya adalah Keraton Solo. Tak cuma keraton, kota ini juga menyimpan sebuah benda bernilai sejarah tinggi berupa sebuah jam matahari. Seperti apa? Berikut informasinya. Solo, kota di Jawa Tengah ini menyimpan beragam cerita menarik tentang sejarah dan budaya. Salah satunya Masjid Agung Keraton Kasunanan Solo. Masjid tua yang masih berdiri tegak ini dibangun pada masa pemerintahan Sultan Paku Buwono III pada tahun 1763 Masehi. Masjid ini dipenuhi ornamen unik seperti kaligrafi bertuliskan aksara Jawa, beduk berukuran besar, dan sebuah kentongan. Satu hal yang mungkin tidak bisa ditemui di masjid lainnya adalah sebuah jam matahari, atau yang lebih dikenal dengan jam istiwa. Jam matahari ini mulai digunakan sejak tahun 1928. Disebut jam matahari karena cara kerja jam yang berpatokan pada posisi matahari. Untuk membaca jam ini, kita harus melihat bayangan matahari yang jatuh di angka berapa. Bayangan matahari didapat dari sebuah paku yang dipasang menghadap ke utara dan selatan. Bagi para jamaah yang datang, masjid dan jam istiwak ini, adalah warisan budaya yang harus dijaga dan dipelihara. Tahu kalau misalkan listrik tidak ada, kita kan tidak bisa mendengar adhan. Kita bisa lihat jam matahari ini untuk mengetahui waktu sholat. Jika Anda berkunjung ke Solo, Jawa Tengah, luangkanlah waktu sejenak untuk menunaikan sholat di Masjid Agung Kraton Kasunanan sambil menyaksikan keunikan jam matahari.